Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh setting video dan upload video itu memang sangatlah mudah bagi konten kreator ya tetapi ada yang perlu kita ingat apabila kita salah sedikit saja waktu kita menyeting videonya salah waktu kita upload videonya juga tidak tepat itu akan berpengaruh video-video kita itu sulit muncul di halaman beranda youtube sehingga penonton di video kita akan sepi bahkan apabila channel kita nih sudah dimonetisasi nih di saat kita setting video dan setting iklan itu harus yang benar jangan sampai di saat channel kita sudah dimonetisasi justru pendapatan di video-video kita itu malah kecil ya nah lalu bagaimana bah cara upload video yang benar dan cara setting-setting video-video yang mungkin sudah dimonetisasi nih ingat di saat kita awal mau upload video yang harus kita lakukan tentunya kita harus mengubah nama file video kita itu sangat penting ya kenapa? agar video tersebut terbaca oleh algoritma youtube nah setelah kita mengganti nama file ya nama file kan kita ganti di bagian galeri ya sangatlah mudah mungkin sahabat semua sudah apal ya nah setelah kita mengganti usahakan kita upload video mungkin kalau biasa upload lewat youtube biasakan lewat youtube kalau kita biasakan upload videonya lewat youtube studio kita biasakan lewat aplikasi youtube studio ya nah di aplikasi youtube studio pun kita bisa upload ya seperti ini ada tanda plus nah disini kita disarankan untuk memilih video mana yang mau kita upload ya karena kalau lewat aplikasi youtube studio mungkin kita langsung edit disitu juga bisa ya nah setelah kita memilih video nih klik ya lalu kita masuk di bagian pengeditan nah di bagian pengeditan kita cek di bagian kata kunci terlebih dahulu ya setelah kita mempersiapkan judul kata kunci kita siapkan nah setelah kita menyiapkan kata kunci mungkin yang harus kita perhatikan sebelum video ini dipublikasikan ya ingat ya ini kan video sudah publik sebelum video kita dipublikasikan kita harus menyelesaikan dulu beberapa tahap tahap pertama kita masukkan judul tahap yang kedua kita memasukkan thumbnail tahap yang ketiga tentunya kita menyetting di bagian kata kunci dan di bagian kategori setelah kita sesuaikan nih bagian kata kuncinya sudah pas di bagian kategorinya sudah pas karena tutorial mungkin kita masukkan cara dan gaya sudah cocok semua ingat kita jangan langsung dipublikasikan dan apabila channel kita sudah dimonetisasi nih sudah pasti iklan masih non aktif ya kalau kita upload video di aplikasi youtube studio ataupun lewat youtube ya karena kita belum mengaktifkan iklan jangan terlebih dahulu kita langsung mengaktifkan iklan apabila kita selesai menyeting video kita ingat tunggu jangka 2 menit biar video ini terbaca oleh algoritma karena disini kan sudah dijelaskan ya apabila mungkin ya disini ada pembatasan memang sudah aman tunggu terlebih dahulu jarak 2 menit biar nanti disaat kita menyeting iklan pihak pengiklan tahu penampilan video kita dari cara pengisian deskripsi sudah oke bagian thumbnailnya sudah oke dan judulnya sudah oke pihak pengiklan akan memasukkan iklan-iklan yang mungkin iklan tersebut harganya lumayan mahal jangan sampai kita upload video justru sebelum kita masukkan thumbnail sebelum kita membuat deskripsi justru kita malah mengaktifkan iklan terlebih dahulu itu akan berpengaruh ya iklan kita itu iklan-iklan yang murah karena penampilan video kita belum maksimal jadi sebelum kita aktifkan iklan setting terlebih dahulu video kita sampai selesai nih sudah masukkan thumbnail sudah dan untuk mengaktifkan iklan usahakan kita jangan lewat seperti ini ya nah jangan sampai lewat aplikasi youtube studio usahakan kita masuk di bagian dashboard youtube nah untuk sahabatku nih ya kalau kita lewat aplikasi youtube studio kan kita bisa lewat sini ya nah lewat sini kita bisa mengaktifkannya nah klik ya aktif dan tidak aktif tapi kalau menurut saya alangkah baiknya setelah video ini terbaca oleh algoritma youtube dan pihak pengiklan nah disini kita masuk ke bagian dashboard dashboard channel kita mungkin di google chrome ya nah ini untuk pemula ya mungkin sahabat semua yang biasa ini mungkin sudah tidak aneh ya cara upload video dan cara setting video itu sangatlah mudah tapi yang masih awam yang baru membuat channel itu memang sangat-sangat sulit kenapa mereka hanya memperhatikan membuat video dan upload tanpa memperhatikan settingan-settingan yang sangat penting agar video kita itu begitu kita publikasikan dan video kita muncul di beranda sehingga apabila penampilan thumbnail dan judul menarik video kita akan berkesempatan di klik dan apabila kita upload videonya dengan tepat ya di jam yang mungkin mereka upload apa mereka aktif membuka aplikasi youtube mereka akan mendapatkan notif video kita akan berpengaruh mendapatkan rasio klik ya ingat itu yang harus kita perhatikan di saat kita upload video ya nah disini untuk sahabatku yang mungkin mau setting iklannya setting iklan sangatlah mudah kalau kita uploadnya apa kita settingnya lewat dashboard channel ya kita langsung bisa menyating bagian iklan midroll juga disitu nah apabila sahabat semua sudah mempublikasikan videonya sudah pasti iklan pun akan muncul dengan iklan-iklan yang mahal jangan sampai di saat kita mempublikasikan video tetapi justru baru kita aktifkan iklan justru langsung dipublikasikan sama sebelum kita mempublikasikan kita setting di bagian metadata video kita biar video kita terbaca oleh algoritma setelah itu baru kita setting iklan dan iklan tersebut kita sesuaikan dengan durasi video kita kalau 8 menit ya usahakan kita isikan iklan midroll kenapa karena lumayan video kita itu bisa muncul iklan 2 atau 3 kali ya nah disini sahabat semua apabila sudah upload video wah ini bukan akun saya ya akun bang cadel ya jadi untuk sangat mudah kita masuk ke bagian dashboard di bagian dashboard disitu kita pilih video dan langsung kita pilih yang logo dollar yang tidak aktif kita aktif pijit klik aktif lalu kita teruskan kita cek ke bawah disitu ada tanda kotak kecil kita aktifkan centang lalu kita kirim setelah itu baru kita masuk ke settingan midroll ya nah apabila iklan sudah aktif barulah kita mempublikasikan video kita ya disitu nanti langsung akan video kita muncul di branda youtube dan iklan iklan pun akan muncul iklan-iklan yang mahal ya ya nah dengan cara seperti itu video-video kita itu akan mudah mendapatkan rekomendasi dan juga mudah muncul di belanda dan iklan di video-video kita itu akan muncul iklan yang mahal ingat di saat kita upload video kita jangan menuruti kemauan kita sendiri ya kita harus mau menuruti kemauan penonton perhatikan penonton di channel kita biasa membuka aplikasi youtube banyak jam berapa kita ikutin biar penonton di video kita mengklik video kita ya itu yang harus kita perhatikan di saat kita sebagai konten kreator dan jangan lupa kita tetap berusaha apabila video-video kita sepi penonton itu karena pengaruh video kita memang tidak banyak dicari atau tidak banyak dibutuhkan ya tapi kalau video kita video kita memang betul-betul dibutuhkan insyaallah kalau dari cara pembuatan videonya bagus dari cara pembuatan tanbahnya bagus dan cara pembuatan judulnya menarik itu akan mudah mendapatkan penonton semoga bisa bermanfaat sharing dari abah hari ini jangan lupa dukung channel ini mohon di like di komen dan juga di subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati